Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel saya guys Subscribe DM13 Group karena subscribe itu ibadah Tekan lonceng di tombol merah Oke Halo berjumpa lagi di channel saya Hari ini kita akan unboxing salah satu tas wastebag Jadi wastebag produk dari Jepang Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya DM13 Group karena dengan channel tersebut Dengan mendukung channel tersebut Anda berarti mendukung saya Jangan lupa subscribe channel DM13 Group Karena subscribe itu gratis dan tambah pahala Oke Ini Tas wastebag BAPE Dan untuk informasi tas ini sebenarnya Tidak diproduksi oleh BAPE langsung ya Ini adalah hadiah dari pembelian majalah Jadi Dari pembelian majalah tersebut mendapatkan tas ini Apakah tas ini Asli atau big Mari kita berikan Oke Sebenarnya untuk Tahap awal untuk melihat tas ini asli atau tidak Jika teman-teman membelinya Jika teman-teman membelinya bersama majalahnya Jika teman-teman membelinya bersama majalahnya Maka bisa dipastikan itu 100% asli Tetapi jika Yang datang dari pembelian tersebut hanya wastebag saja Ini masih perlu dipertanyakan Ada dua kemungkinan Jadi orang beli majalah tersebut kemudian tasnya dijual terpisah Jadi masih ada kemungkinan bahwa ini asli Tetapi mari kita nanti bedah secara keseluruhan tentang wastebag BAPE ini ya Kita buka dulu Kita buka Oke Seperti ini Oke Yang pertama Di Untuk melihat ke asli yang wastebag ini Yang pertama ini Bisa dilihat di Jahitan ini ya Jadi Kalau ini asli Jahitan kedua ini akan sampai ke atas Ini hanya sampai disini Jadi yang asli ini Biasanya ini sampai ke atas Jadi ini hanya sampai disini saja Disini saja Itu ciri BAPE Asli yang pertama Kemudian yang kedua Karena BAPE ini sebenarnya ketika di majalah Dilipat Maka Dia akan meninggalkan bekas Ketika kita lipat seperti ini Harusnya ini ada tekukan disini Tetapi Kalau Ini Tidak ada Maka bisa disimpulkan sendiri Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Di list tulisan ini Kita Seperti ini ya Ini biasanya yang asli fontnya akan jauh lebih tebal Jadi teman-teman memang ini agak sulit ya Ini fontnya hanya selisihnya tidak begitu Banyak Tetapi yang asli biasanya List tulisan font ini akan Baik list ataupun font huruf ini akan jauh lebih besar Itu Kemudian yang keempat Untuk BAPE asli Ini ya Pengkail tali ini Dia kalau asli Dia akan rapi ya Jadi dia tidak akan nongol seperti ini Dia akan lebih rapi ke bawah Dan dia Lebih Lebih soft ya Tidak kasar seperti ini ya Itu Itu sudah ciri berikutnya Kemudian kita buka Secara umum Detailnya ini juga Hampir sama dengan BAPE Wastebag Yang lainnya Tetapi Sebenarnya secara umum Kita bisa merasakan dari bahan ya Jadi bahan Bahan yang digunakan ini Sekali lagi Kalau Asli Dia akan Jauh lebih tebal Mungkin kalau di dalam video Ini tidak begitu jelas Tetapi kalau kita Merasakan sendiri Yang asli ini akan jauh lebih tebal ya Jadi Ini Tas Wastebag BAPE ini Asli atau tidaknya Dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi Sebenarnya sudah bisa disimpulkan Bahwa Tas ini mungkin Fake Tetapi teman-teman bisa berargumen Bisa memberikan komentar Di kolom komentar di bawah Mari kita diskusikan Kalau ada tambah ilmu Silahkan kita sampaikan Nanti kita Bisa sharing bersama-sama Sehingga Orang Tidak tertipu lagi Dan pesan saya pada teman-teman Jangan terkecoh dengan Harga murah Saya lagi Tas BAPE ini Di pasaran Sangat banyak sekali Dijual dengan harga murah Curigalah terhadap harga murah tersebut Paling tidak Harga Akan membawa rupa Jadi teman-teman Lebih selektif lagi Semoga video ini bisa membantu Teman-teman untuk Membeli tas BAPE Wazebag ini Yang asli Yang bagaimana Oke terima kasih Dan tetap Jangan lupa Dukung Channel saya Subscribe Di M13 Group Karena dengan subscribe Anda tetap mendukung saya Terima kasih